Pemirsa jangan mudah menuduh seseorang tanpa ada bukti. Ya seorang pria di situ Bondo, Jawa Timur menjalani pengambilan sumpah di atas Al-Quran setelah dituduh warga setempat memiliki ilmu hitam. Korban ingin membuktikan jika dirinya tidak memiliki ilmu sihir seperti yang dituduhkan. Udah menayani permintaan masyarakat. Ampun untuk menayani. Beginilah suasana proses sumpah Al-Quran yang digelar di Masjid Miftahu Jana, Desa Gebangan, Kejamatan Kapongan, Situ Bondo. Dipandu toko agama setempat, Ngatimin menjalani pengambilan sumpah di atas Al-Quran dan disaksikan ratusan warga. Pria yang berprofesi sebagai petani ini dituduh masyarakat setempat memiliki ilmu santet atau sihir. Atas kemauan sendiri, Ngatimin ingin membuktikan jika dirinya tidak memiliki ilmu hitam seperti yang dituduhkan. Awalnya, Ngatimin bersumpah bagi siapapun yang mengambil buah semangka miliknya, perutnya akan kembung dan meninggal. Hal ini yang membuat warga resah. Pengambilan sumpah sengaja dipercepat dengan tujuan warga yang berkumpul di depan masjid segera membubarkan diri. Ini dilakukan karena Pak Ngatimin itu dicurigai, disangka oleh seseorang atau orang lain tetangganya katanya memiliki ilmu sihir atau ilmu santet. Sebelumnya, kondisi sempat memanas setelah warga mengusir Ngatimin agar pindah dari desa mereka. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, INews, melaporkan.